Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Sylvia Andrani dari kelas 94, absen 33 Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembang biakan pada gurita Tapi sebelumnya, kalian tau gak wujud dari gurita itu gimana? Coba nih, gurita itu yang A atau yang B? Gurita itu yang A ya, yang B itu cumi-cumi Jangan sampai salah Gurita adalah hewan molusca dari kelas Kepalopoda Dan dari Ordo Oktopoda Dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utama Gurita terdiri dari 289 spesies Yang mencakup 1 per 3 dari total spesies dari kelas Kepalopoda Oke, mau kasih tau nih, salah satu fakta menarik tentang gurita Jadi, gurita itu sangat cerdas Dan kemungkinan merupakan hewan yang tercerdas diantara semua hewan Invetibata Atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang Kecerdasan gurita sering menjadi bahan perdebatan diantara ahli biologi Hasil percobaannya ialah mencari jalan di maze dan memecahkan masalah Dari percobaan itu menunjukkan bahwa gurita memiliki ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang Oke, kita sekarang akan membahas mengenai cara perkembang biakan pada gurita Gurita jantan bereproduksi dengan meletakkan kantung spermatophora ke dalam rongga mantel gurita betina Dengan menggunakan lengan istimewa yang disebut hektocotylus Lengan kanan ketiga biasanya menjadi hektocotylus Pada beberapa spesies, gurita betina bisa menjaga sperma sampai telur menjadi matang Biasanya, gurita laki-laki akan meninggal beberapa bulan kemudian setelah kawin Setelah dibuahi, gurita betina bisa mencakup telur sebanyak 20.000 putir telur Jumlah telur dapat berbeda-beda tergantung pada individu, familia, genus, atau spesies Gurita betina menggantung kumpulan telur berbentuk kapsul yang membentuk untayan di langit-langit sarang Setelah telur menetas, larva gurita untuk sementara waktu melayang bersama kumpulan pelangton Sambil memangsa pakan berupa kopepot, larva kepiting, dan larva bintang laut Sampai cukup besar dan cukup berat untuk berada di dasar laut Beberapa spesies gurita dengan habitat di laut dalam tidak perlu melewati siklus melayang bersama kawanan pelangton Periode sebagai larva adalah periode yang sangat berbahaya Karena larva gurita sangat mudah dimangsa Dimangsa pemakan pelangton sewaktu menjadi bagian dari kawanan pelangton Jadi gimana nih? Menarik bukan? Hmm... Saya mau kalian kerjakan kuis berikut ini Agar menambah wawasan kalian mengenai perkembang biakan pada gurita Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya Apabila ada kekurangan dalam video ini Mohon dimaafkan Bilai Taufiq Wadudaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih